Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan menjemput nama Allah Ya Allah aku berlindung darimu dari segala setan laki-laki ataupun setan perempuan Dan mendahulukan kaki kanan disaat kita keluar dari jamban dengan doa Dengan ampunanmu segala puji bagi Allah Yang telah menghilangkan dariku segala penyakit dan yang telah menyehatkan ku Nah masalah ini perlu kita garis bawahi Karena mendahulukan kaki kiri dan mendahulukan kaki kanan disaat keluar dan masuk jamban Itu secara umum orang umum jarang yang memperhatikannya Bahkan orang-orang yang seperti kita santri pun biasa tidak diperhatikan itu Karena ini adab ini termasuk dari awal dari kita untuk mendapatkan hidayah Adab yang selanjutnya setelah kita mapan di jamban Kita bertumpu kalau buang air besar berarti kita bertumpu pada kaki kiri Dalam arti kaki kanan itu diangkat Kalau bahasa jawanya dijinjit satu Agar manfaatnya adalah Biar itu kotorannya itu gampang keluarnya Dan di dalam kita tidak usah bermain dengan tangan kita Melihat-lihat ke atas ke bawah Melihat alat kelamin kita Melihat kotoran yang keluar Kita tenang saja Dan saat setelah kita selesai Akan menghendaki istinjak atau cebot Kita tuntaskan dulu kotoran yang keluar itu Nah cara mentuntaskannya ya dengan kebiasaan masing-masing Kalau orang itu kebiasaan tuntasnya dengan Dehem-dehem berarti dengan dehem-dehem Seperti pada saat buang air kecil Dehem-dehem Sampai tuntas baru kita istinjak Atau dengan cara yang lain Seperti seumpama buang air kecil lagi Ya di namanya apa tuh Alat kelamin kita ya Di-di-plirat lah Kalau bahasa di-plirat gini ya Dari belakang ke depan Dari belakang ke depan Dari belakang ke depan Udah dari belakang Jangan kembali lagi ke belakang Itu buyonan tuh Gak bagus tuh yang betul-betul Nah baru kita istinjak Kalau buangnya besar Cara istinjaknya kita menggunakan Jari yang paling tengah Atau jari vacu Karena Ini Apa ya Lebih merata Manuvernya ya Manuvernya di tempat itu Lebih merata Daripada jari-jari Yang lain Nah Kiranya Cukup sekian Semoga ada Manfaatnya Bisa ketemu lagi Di kesempatan lain Di channel yang sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton